Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dengan topik yang sama Masih kita bahas tentang C++ SDK Cuman kali ini kita melanjutkan yang kemarin Kita sekarang mulai belajar bagaimana Mengembangkan aplikasi server kita Dari apa yang sudah kita kerjakan kemarin Jadi tingkat kerumitannya Tingkat kerumitannya tergantung daripada Kita lanjutkan dulu Ini yang kemarin saya Ya jadi Bagaimana mengembangkannya Itu saya perlu nyampein dulu Konsep sederhananya Jadi kita buat ini berdasarkan konsep sederhananya Saya print screen dulu Supaya saya bisa menjelaskan dulu Maksudnya saya Sebentar Nah jadi begini Kalau kita perhatikan sebenarnya Kemarin itu kita ada dua bagian Oke Dua bagian yang bekerja sendiri-sendiri Tapi kemudian menjadi satu Oke Nah jadi ini Bagian yang pertama Bagian yang pertama Lalu kemudian ini Pembatasnya Lalu ini bagian yang kedua Lalu kemudian Ini namanya daerah Uri Builder Saya natif Indonesia Sebenarnya Uri Builder Saya lebih senang natif Indonesia Lalu kemudian disini yang Http Wisturner Nah gitu Nah Jadi ada dua wilayah Nah jadi Sekarang saya ingin membuat itu Kedalam dua kelas yang berbeda Lalu kemudian dijadikan satu Gitu ya Oke kita mulai dari Listender dulu ya Oke kita mulai dari Listender dulu Dari Builder juga bisa Tapi ya Kemarin saya buatnya dari Listender dulu Sebenarnya kalau saya gak salah ya Oke kita lanjut Jadi kita kasih nama Kelasnya Http Listender Oke Lalu Ini yang bagian public Nah sebelum itu saya mau Mau cek dulu Ini sebenarnya Apa aja isinya ya Kemarin Kita cek lagi Dia disini adalah Bagian dari kelas URI ya Jadi kalau begitu Saya juga mau membuat itu juga Oke Di bagian konstruktornya Dari Oh sorry Http2p Sebenarnya itu yang di bagian konstruktornya juga sama Ya yaitu bagian dari Yaitu bagian dari New write Itu saya kasih nama aja disini misalkan adalah address Kita ikutin aja Kita ikutin aja dulu supaya enak aja Supaya enak doang sebenarnya Nah Nah lalu kemudian Disini kita punya ada problem disini adalah support Jadi kita baru bekerja kalau supportnya kita definisikan Oke Nah support disini ada handler Handlernya itu adalah yang ini Kemarin saya udah tulisnya Oke berarti ini Saya buat juga dia Void ya Kalau saya gak salah dia void Support itu void Oke void ya Void lalu Saya kasih nama disini Adalah Get Get Dari Handler Saya sebut get Itu karena Metodnya adalah Metod get Ini adalah metod get Ya Ini adalah default Metod get Oke Nah jadi saya juga Makanya kasih nama adalah Get handler Nah get handler ini yang Sesuai dengan Apa namanya Defaultnya dia cuma butuh Http Request Oke saya tulis request Oke Jadi kita menulis ulang Aja sebenarnya ke dalam sumber bentuk kelas Biasa Lalu kemudian Ada open dan ada close Oke Nah jadi saya buat seperti ini Nah oke kita lihat dulu Open itu Open sama wait ini Itu Dia itu bentuk fungsinya apa dulu Ya kita lihat dulu Go to definition Nah dia disini adalah PPLX Nanti kita bahas tentang PPLX ya Ini dulu yang saya ambil dulu Oke Saya copy Ini untuk saya buat Kelas berikutnya Kelas berikutnya Jadi saya Stay disini Saya kasih nama open Dengan cara yang sama Sekarang kita perlu yang namanya close Nah itu kelas-kelasnya Nah ini nanti Berasal dari sebuah Bagian private nya Oke private cn Ini ruangan private saya Sekarang kan gitu Tiba-tiba individualis gitu ya Kalau ini sama-sama Sekarang lagi heboh begini Perasaan jijik satu sama lain anak luasa Aduh Ngeri saya lihatnya Kok jadi begini ya Oke Yang tadi itu penilaian saya Jangan Nggak usah Dibuang Oke Nah ini HTTP Listener Oke Karena Saya ini berasal dari kelas Listener gitu ya Ini saya kasih nama aja HL Itu privatnya Ya Nah Lalu saya definisikan itu Masing-masing ya Masing-masing HTTP listener Yang konstruktornya itu Yang listener Tadi ada URI Ya ada URI URI Address Itu Ini Saya langsung aja Ini saya apa namanya Di inisiasi langsung ya Begitu Apa tadi itu kelasnya tuh HL ya Kelasnya kelas HL Ini Address Oke Saya langsung Buat seperti itu Nah ini Ini Same the meaning Same the meaning Oke Ini Bagian yang disini itu Same the meaning with Gimana With this one Alah ngomong apa Sama Ini sama Peruntukannya Sama artinya Dengan yang ini Gitu ya Nah jadi seperti itu Maksudnya saya Oke Hanya bedanya setelah itu Dia di supportnya Nah kalau di supportnya Berarti Jadi begitu saya Apa namanya Saya buat objek kelasnya Maka HL itu harus Memberikan definisi dari supportnya Itu kayak gimana Gitu ya Jadi saya kasih HL Saya bikin disini adalah Support Oke Bikin dari support Oke sementara Saya kunci dulu yang ini Saya langsung buat dulu yang Berikutnya Itu yang void Void get Hentai Mana dia Http Disturner Disturner Dari GetHandler Oke GetHandler ini Fungsinya adalah Http Tadi Oh parameternya apa Request Ini saya kasih nama Request Gitu ya Nah Bagian yang ini itu Adalah penjauhan tahan Yang tadi ini ya Penjauhan tahan apa Ya pokoknya itulah ya Oke Kita lanjut Kita lanjut Nah Oke sekarang Berarti Tadi saya sudah bilang Bahwa saya cuma Melakukan copy paste Itu aja Karena penjauhan tahan Yang tadi ya Penjauhan tahan Yang tadi Ini saya copy paste Ini fungsinya yang Tadi yang disini Itu sama arti Dengan yang disini Oke kita lanjut ya Tapi kalau saya Tulis Ini Oke saya tulis Ini yang disini Saya tulis Berdasarkan Ngikutin yang di bawah Kita ada problem disini Kita coba aja ya Kita coba aja Biar kita jelas Jadi itu adalah GetHandler Gitu kan ya Nah Ini Pasti ada marah-marahnya Gitu Pasti Ada marah-marahnya Kita lihat marah-marahnya disini apa No instant Ini dia no instant Of overloaded function Jadi tidak ada Instantnya Jadi Kita perlu membuat Instantnya Kita pakai bind method Kita pakai bind method Itu Nah ini saya Kasih Bind helper Bind Result function Bond Alkohonnya To this Lalu kemudian Yang apa lagi Tadi itu ya Kita pakai STD Placeholder Kita pakai STD Placeholder Nah ini Parameternya Yang diambil Itu ya Cuma satu aja Ini jadi Mengunci Gitu ya Nah Ini mengunci Dia disini Oke Nanti kita lihat Mana error Pembeliannya ya Ini sudah Sementara Tidak ada Error Oke Kita lanjut dulu Kemudian Bagian mana itu Bagian dari Open ya Bagian dari open Oke Saya copy aja Oke Dari open ini Setengah Open Nah ini Untuk yang open Saya langsung aja Return Karena saya sebenarnya Mau Mengambil bagian ini Oke Jadi saya harus Return Supaya nanti Saya keluarnya Langsung Backweight Gitu aja Sebenarnya Jadi HL Dot Open Itu yang Saya keluarkan Disitu ya Nah Kita lihat dulu Ada yang marah-marah Oke Kita lanjut lagi Lalu Berikutnya Juga sama Ini HTTP Listerner Dari Close Dari Close Sama Returnnya itu Adalah HL Dot Close Nah Jadi kita Sudah Buat ini Oke Get Handler Instaner Kemudian Apa nanginya Open sama Close Kita coba Cek Apa ini dia bilang Invalid use of non-static member function Inconstructor WebURI Invalid use of non-static Get handler Get handler STDbind Oh Oke 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 Non-static Ya Non-static 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 Stdbind Void Web Request Off Gini Oke Sudah Selesai Nah kita Coba Kita coba Dulu Kita coba Dulu Bekerja Enggak ini Gitu Jadi ini Saya Masih Dulu Dulu Nah Sekitar Ini ada Ada Enter to exit Dia open Dia Kalau begitu Gini aja Ini saya copy aja Ini saya copy aja Ini Ini saya copy Gitu Nah Seperti itu Jadi dia Langsung Jadi saya Nggak ada tulisan Kekunit lagi Di Inmen Ya Oke Kita lanjut lagi Jadi ini saya Tadi saya Namanya tadi adalah Kelasnya Apa itu Apa lagi Apa saya buat tadi Oh HTTP ATTP Listener ATTP Listener Itu saya kasih Nama aja Listen Oke ADDR Kita cek Kita coba Kita coba Lalu Kemudian Disini Listen Lalu Kemudian Saya kasih Open Itu ya Open Lalu Kemudian Saya kasih Wait Itu Lalu Disini Saya tulis Listen Saya kasih Close Lalu Saya kasih Wait Gitu ya Nah Kita coba Sekarang Hasil Nggak Coba Ini ya Kita tes Nah Berhasil Ya Kita sudah Berhasil Buat Oke Nah sekarang Tinggal Kita Mengganti Yang ini Bagian Yang tadi Yang Yurai Buildernya Berarti Saya Kita Nggak butuh Lagi Yang Yang fungsi Yang ini Ya Hapus Ingat Kita lanjut Lagi Kita Buat Sekarang Crash Nya Itu Apa Namanya Tadi ya Yurai Builder Adalah Yurai Builder Itu Nah 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 di Yurai Builder Ini Perlakuan Kita Agak Sedikit Berbeda Karena Stepnya Ada Yang 8080 Kemudian Ada Yang Localhost Lalu Kemudian Ada Yang Jason Lagi Sekali Lagi Jadi Persoalan Begini Yang Bagian Yang Disini Dia Bisa Macem Macem Ya Dia Bisa Macem Macem Bisa Lebih Dari Satu Tapi Untuk Contoh Ini Saya Anggap Cuma Satu Gitu Ya Jadi Tolong Diperhatikan Dulu Tujuannya Saya Oke Oke Kita Lanjut Dulu Di Bagian Public Bukan Public Figure Bukan Itu Saya Buat Yuri Buildernya Itu Street Ya Ini Untuk Yang Address Lalu String T Lagi Ini Untuk Yang Paul Nah Yang Ini Bagian Yang Ini Yang Ini Path Gitu Ini Not Recommended Saya Enggak Dianjurkan Ini Cuma Contoh Aja Untuk Yang Disini Gitu Ya Cuma Contoh Aja Jadi Karena Yang Bagian Path Ini Bisa Apa Aja Tapi Yang Berikutnya Hasil Dari Ini Itu Nanti Keluarannya Harusnya Adalah Berupa Gini Gini Yuri Uri 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 Itu ya Nah ini kan Statusnya Disitu Adalah String T Oke Bisa bikin juga String T Saya Saya tulis Saya tulis Disini Get You Right Itu Aja Get You Right Jangan tranqu J해� Bahsi Biasa Bagian Yang Private itu saya ambil uri builder adalah saya namakan aja uri gitu ya oke saya lanjut lagi saya lanjut lagi lalu kemudian tadi mana saya melakukan definisinya dulu disini ya untuk yang uri builder uri builder gitu lalu disini ada string t address lalu string t port gitu ya nah ini langsung saya instantiate jadi ini akan sama statusnya nanti dengan yang ini oke jadi masalah disini address yang disini itu setelah melewati proses append port jadi saya nulisnya juga ya begini address append port gitu ya oke ini saya buat seperti itu gitu ya nah saya melakukan instantiate langsung berdasarkan definisi dari yang ini bagaimana ya enaknya ya saya rasa ini aja dulu ya saya rasa ini aja dulu jadi saya rasa sudah cukup oke lalu kemudian yang satu lagi uri builder itu untuk yang kelas get uri get uri itu string t itu adalah path nah begitu kan nah untuk yang path kali ini jadi saya tadi sudah melakukan instansiate dari uri jadi saya bisa langsung kita cek kita cek oh 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 kenapa marah-marah ini string t oh iya iya string t harusnya hilang oke uri uri set tadi kan set ya set path set set di sini saya tulis set gitu ya nah itu set path nah jadi ini definisinya itu akan sama dengan yang ini oke nah tapi saya mau outputnya kayak begini gitu ya jadi saya tulis di sini return return dari uri dot to uri jadi saya mau melakukan check exception dulu oke itu tujuannya jadi saya gak langsung ke string dulu nah kayak gini oke nah itu tujuannya nah sekarang mari kita coba ya kita coba bisa gak coba coba ini ya mudah-mudahan berjalan dengan baik jadi saya panggil dulu disini kelasnya apa tadi itu uri builder ya yang di uri builder saya tulis aja namanya uri oke oke itu apa tadi dia mintanya adalah address addressnya itu ini ya saya copy aja lalu kemudian ini for seperti itu ya nah saya sudah melakukan instansi sebenarnya nah tinggal kita lanjutin lagi ke uri dot get uri get uri disini apa dia adalah json ya json oke sudah nah tapi kan begini ya nilai tadi yang json ini oke outputnya adalah ini ya nah jadi saya langsungin aja ini saya taruh disini ini saya kontrol X aja nah ini saya taruh ini saya taruh aja disini langsung oke kita lihat ada gak marah-marahnya nah gak ada kalau gak ada kita coba nah ini coba bisa gak oke kita praktekin lagi oke ya jadi kita sudah berhasil ya ini saya kasih judulnya adalah membangun server ya untuk c plus plus ssd ya atuh tujuannya nah ini kita sudah berhasil bagian yang ini ini saya hapus let gitu ya nah sekarang kita bentuknya menjadi lebih sederhana lagi lebih enak kita lihat oke di inline-nya itu gak banyak-banyak lagi jadi kita fokus pada kelasnya oke kita tes sekarang sekali lagi nah saya rasa itu ya kita sudah dulu itu kita akan menunjukkan lagi nanti tidak janji tapi ya demikianlah dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati